Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Ini suatu hari Satyawati membantu Resi Parasara menyeberangi sungai Yamuna Resi Parasara terpesona oleh kecantikannya Dan ingin memberikan keterunan kepada Satyawati Awalnya Satyawati tidak setuju Mengatakan bahwa jika orang lain melihat mereka Maka kesuciannya akan dipertanyakan Resi Parasara menciptakan tempat rahasia Dan diselemuti kabut Satyawati kemudian mengandung dengan segera melahirkan seorang putra Resi Parasara menamainya Krishna Doipayana Krishna Doipayana wiasa menjadi dewasa dan berjanji kepada ibunya Bahwa dia akan datang kepadanya saat dibutuhkan Resi Parasara memulihkan keperawanan Satyawati Dan memberinya bau yang mempesona dan pergi bersama putranya Satyawati merahsiakan isiden ini bahkan kepada Raja Santanu Resi Wiasa adalah awatara dari Sri Wisnu Yang datang di dua para yuga Untuk membuat semua pengetahuan Weda yang lisan Agda, Samaweda, Yayurweda dan Atarwaweda Sesuai Skanda Purana Resi Wiasa menikahi Watika atau Pinjala Yang merupakan putri dari seorang resi bernama Jabali Resi Wiasa memiliki seorang putra bernama Suka Yang merupakan penerus dan pewaris spiritualnya Selain ahli warisnya Resi Wiasa memiliki empat murid lainnya yaitu Resi Paila, Resi Jaimini, Resi Waisam Payana dan Resi Sumantu Masing-masing dari mereka diberi tanggung jawab Untuk menyebarkan salah satu dari empat Weda Resi Paila menyebarkan Rek Weda Resi Jaimini menyebarkan Sama Weda Resi Waisam Payana menyebarkan Yayur Weda Dan Resi Sumantu menyebarkan Atarwa Weda Pada saat Raja Santanu dan Satyawati memiliki dua putra Yang bernama Citranggada dan Wicitrawirya Keduanya meninggal lebih awal tanpa memiliki ahli waris Tetapi Wicitrawirya memiliki dua istri Yaitu Ambika dan Ambalika Satyawati awalnya meminta putra tirinya Bisma Untuk menikahi kedua ratu Tetapi dia menolak Dengan alasan sumpahnya untuk membujang Kemudian Satyawati mengungkapkan rahasia masa lalunya Dan memintanya untuk membawa anak sulungnya Resi Wiasa Untuk menghamili para janda di bawah tradisi yang disebut Ni Yoga Resi Wiasa dengan kulit gelap dan rambut yang kusut Menghadap Ambika yang agak takut menutup matanya Mengakibatkan anak mereka drista-rasta terlahir putra Ratu lainnya Ambalika menjadi pucat saat bertemu Resi Wiasa Yang mengakibatkan anak mereka pandu lahir pucat Karena khawatir Satyawati meminta agar Resi Wiasa bertemu Ambika lagi Dan memberinya seorang putra lagi Ambika malah mengirim pembantunya untuk menemui Resi Wiasa Pelayan yang terikat tugas itu dengan tenang bertemu Resi Wiasa Dia memiliki anak yang sehat yang kemudian diberi nama Widura Dalam tugasnya membagi kitab Weda Resi Wiasa meminta Dewa Ganesa Untuk membantunya dalam menulis teks kitab suci Weda Tetapi Dewa Ganesa memberikan syarat bahwa dia akan melakukannya Hanya jika Resi Wiasa menceritakan cerita itu tanpa jeda Resi Wiasa menyanggupi dan menetapkan syarat layan 18 purana tanpa jeda Sementara Dewa Ganesa menulisnya Akhirnya Berkat Resi Wiasa Terciptalah kitab-kitab suci Weda Yang ditulis dalam buku oleh Dewa Ganesa Ditulisnya kitab suci Weda Dalam garis-garis perguruan Weda Itu ditulis dalam buku Sehingga tetap bisa dipelajari oleh umat manusia pada zaman Kali Yuga Terima kasih telah menonton!